Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak marilah kita selalu mengucapkan dengan kalimah Alhamdulillahirrabbilalamin Karena kita selalu diberi oleh Allah SWT yang berupa sehat walafiat Sehingga kita dapat menjalankan tugas di rumah Anak-anak marilah kita buka kitab taklim-taklim Yaitu halaman 13 urut nomor 2 Yaitu bab menaik yang kelanjutan daripada kemarin Yaitu nuzum atau bisa dikatakan identifnya Yaitu pertukunan Saya bacakan kamu yang mendengarkan dan kamu semua Bismillahirrahmanirrahim At-du'ai Lantungo watadarru'i Lantibendibih mareng Allah SWT Wakiru atil Qur'an Lan mojo Qur'an Wasodakotih lan biru-biru sadako Ad-dafi'ati Kan bison la Apa sotakoh? Lilbalain Maring Belayih Wayas'alallohah Lan Nyun Sopo muslim Allah SWT Al-Fatih'ati 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 Selamat Fid dunyah Ing dalam dunya Al-Akhirati Lan Akhir Liyas'unahullahu Supo yong Raksoh'i muslim sopa Allah anil balai saking belain walafati lamponco fa'inaman mongko saktemeni uang ruzikoh kang denreskini sopa uang atu a'a ing dumo lam yukhrami mongko ora dadih aling-alingi alijabatan sopa uang ing din ijabayi fa'in kana mongko lamun ono albalau apa balak mokot darun ikudan pasti yusibuhu mongko makenani balain wong lama halatan khalif pasti walakin lan tetap ini yusirruhu lahu mengintengahkan ing balak sopa Allah kisya Allah alihi ing atasi uang wa yarsukuhu lan marini rezeki sopa Allah ing wong assobar ho'in sabar bi barokati doa sebab barokai doa anak-anak saya jelaskan mengenai doa tadaru'an wakiru'atul quran wasodako sebelumnya anak-anak pelajaran kemarin yaitu saya menjelaskan tentang ilmu nujum atau identik dengan ilmu perdukunan mengapa ilmu perdukunan itu dilarang karena ilmu perdukunan itu mendahuli kodurni Allah dan kelanjutannya yaitu terjemah daripada apa yang saya bacakan tadi yaitu artinya berdoa berdoa dan merendahkan diri dan membaca Al-Quran sodako dan sodako itu anak-anak bisa mengandalkan malapetaka mintalah kamu ampun kepada Allah dan selamat di dunia dan di akhirat semoga Allah menjaga kepada orang-orang mu'min dari malapetaka maka sesungguhnya Allah itu memberi rezeki kepada orang Islam tidak ada seorang pun yang menghalanginya dan sebaliknya kalau balak itu diberikan kepada seseorang tidak ada pun orang yang menghalanginya kecuali dengan doa anak-anak saya urekam tiga saja yaitu yaitu doa tadoru'a waqiratil quran wa shodakoh doa adalah termintaan dari bawah ke atas mintalah kepada Allah jangan sampai mentak kepada selain Allah kalau kamu mentak selain Allah kamu termasuk orang yang musyik kemudian kenapa doa kamu disini karena dalam Al-Quran nyalu'oh makna aku aku akan membeli kemudian tadoru'a adalah mendipi-dipi kita kalau mempunyai kesalahan dari Allah maka kamu harus tadoru'a wa khusiyah yaitu dalam malam hari waqiratil quran dan membaca Al-Quran karena bakarma Al-Quran adalah sifa'ulinas yaitu obatnya manusia Al-Quran hudalinas yaitu untuk ditunjuk manusia kemudian wasotakoti dan sodakok itu bisa menghindarkan semua apa asotakot itu jadi sodak itu bisa menghindarkan malah petaka begitulah anak-anak apa yang saya ceritakan tadi kamu dengarkan kamu pelajari lagi dan yang sering kamu membaca kitab itu supaya kamu bisa senang membaca kitab talimutalim dan sementara ini anak-anak tidak ada tugas tapi pesan saya kamu baca saya ulangi lagi kamu baca berulang kali kalau tidak bisa tetap kamu baca begitu lah anak-anak kami akhiri wassalamualaikum wassalamualaikum wabarakatuh selamat menikmati